Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Fleser disini Melanjutkan tutorial yang kemarin Tentang perbaikan Xiaomi Redmi 6 Dalam posisi stack recovery mode Jadi setelah kita cek Ternyata IMMC nya bermasalah Hingga naik turun versi Tetap tidak membuahkan hasil ya Langkah selanjutnya setelah Perbaikan IMMC nya kita akan coba Fleshing, disable out Sudah bisa kita pastikan Dan sekarang kita akan coba Fleshing Xiaomi Redmi 6 Dalam posisi setelah Perbaikan IMMC nya Bisa teman-teman tengok Untuk perbaikan IMMC nya Di video tutorial sebelumnya Di link di kanan atas ya Dan setelah Pemasangan IMMC nya kita akan coba Untuk flashing menggunakan Bimber Cina terlebih dahulu Karena bisa dipastikan Handphone ini Handphone distributor ya Jadi kita akan coba Fleshing menggunakan Bimber Cina Kita tunggu apakah Handphone ini masuk ke menu Oke sudah selesai Sudah complete ya Ini berarti sudah bisa kita pastikan Untuk flashing nya sudah selesai Xiaomi Redmi 6 Bimber Cina Apakah sudah bisa masuk ke menu Tidak ada unlock terdeteksi ya Dan masih terjebak recovery Coba kita Reboot ulang ya Apakah bisa Handphone nya masuk ke menu Setelah kita coba Perbaiki IMMC nya Jadi kita akan coba percepat Untuk proses booting nya Untuk handphone nya sudah tidak unlock lagi Masih dalam posisi Bimber Room Cina ya Karena memang ini Hanya satu slot Jadi Dipastikan distributor MIUI 11 Cina sudah muncul Sudah berhasil ya Berarti Bisa dipastikan handphone Sudah masuk ke menu Dan saya rasa sudah tidak Bandel lagi Karena memang permasalahnya Handphone ini hanya Stack recovery mode Setelah kita cek IMMC nya bermasalah ya Seperti teman-teman ketahui Di video sebelumnya Lalu langkah selanjutnya Kita wajib untuk Menjadikan handphone ini Global kembali Karena memang Handphone nya sudah unlock Jadi Kita akan coba cek ya Sekarang IMEI 1 IMEI 2 nya Tidak ada masalah Versi pita dasar juga Tidak ada masalah Berarti proses untuk Restore nya berhasil Tapi ini masih Vimber Dalam posisi Vimber Cina Jadi bisa dipastikan Teman-teman Ini stabil Cina CNXM Vimber nya Vimber Cina Langkah selanjutnya Bisa kita pastikan Handphone ini Dalam posisi Vimber Global ya Masuk ke Spesifikasi Semuanya Versi MIUI ini Kita ketuk berulang kali Hingga opsi Pengembang Opsi Develop Terbuka ya Dan kita akan cek Untuk status MI unlock nya OEM Unlocking Kita Iyakan Dan kita akan Coba cek Untuk status MI unlock Status Masih lock ya Masih terkunci Jadi nanti Kalau Kita flashing Menggunakan file Global Atau file Resminya Ini handphone Masih stuck Di recovery mode ya Karena Bisa dipastikan Handphone Belum Unlock Langkah selanjutnya Kita akan coba Matikan handphone nya Dan Ada tips Di sini Ada sedikit Trick Kita akan coba Untuk menghilangkan Resistor ya Dekat dengan CPU Untuk seri Resistor nya Bisa teman-teman Cek Di skematik Nanti Oke R0706 Ini bisa Kita cabut ya Jadi tanpa Resistor Kecil ini Nanti Handphone Akan Bisa kita Flash Menggunakan File Global Jadi Triknya Seperti itu Kita coba Cabut Resistor nya Dulu Dan Setelah Tercabut Resistor nya Nanti Kita akan Flashing Menggunakan Bimware Global Proses Pencabutan Resistor Ini R0706 Di skematik Nanti Kita akan Coba Tengok Oke Sudah Saya sendirikan Resistor Resistor Sekecil Sekecil itu Jadi kita Kita akan Coba Tanpa Resistor Biar Tidak Terjebak Recovery Mode Bisa Langsung Terbypass Untuk Vimware Globalnya Resistor Tidak Tidak Kita pasang Kembali Ini Bisa Dipastikan Hanya Satu Slot SIM Jadi Memang Handphone Xiaomi Redmi 6 Distributor Resistor Sudah Kita Sendirikan Dan Handphone Tanpa Resistor R 0706 Di Skematik Sekarang Kita akan Coba Rangkai Ulang Kembali Dan Setelah Ini Kita Akan Flashing Menggunakan Vimware Global MIUI 11 Redmi 6 Coba Kita Percepat Untuk Proses Rakit Ulang Kita Disable Out Lagi Menggunakan MTK Out Bypass Tool Dan Selanjutnya Kita akan Panggil Smartphone Flash Tool Saja Ya Pake SP Flash Tool Bawaan Mediatek Karena Ini Sebelumnya Vimware Cina Sekarang Kita Akan Vimware Global Yang Bisa Kita Coba Masukkan Ini Kita Akan Coba Flashing Menggunakan Vimware Global Redmi 6 Apakah Berhasil Kita Akan Tunggu Apakah Terdeteksi Error Atau Tidaknya Kita Coba Cek Ya Karena Untuk Sebelumnya Ini Memang Handphone Distributor Dan Sudah Bisa Masuk Ke menu Menggunakan Vimware Cina Ada Keterangan Error Ya Ternyata Kalau Kalau Keterangan Error Error Seperti Ini Bisa Kita Unchecklist Bagian Partisi CUST CUST Ini Tidak Usah Kita Masukkan Kita Ulangi Lagi Disable Out Pake MTK Out Bypass Tool Dan Smartphone Flash Tool Sudah Kita Unchecklist Bagian Partisi CUST CUST Download Only Ini Kita Coba Klik Lanjut Untuk Proses Flash Slashing Berhasil Ataukah Gagal Kita Akan Cek Lagi Untuk Proses Flash Slashing Berjalan Kita Tunggu Ya Disini Letak Resistor 0706 Yang Kita Angkat Tadi Yang Sudah Kita Angkat Dekat Dengan CPU Jadi Ini Yang Bisa Untuk Membypass Xiaomi Redmi 6 Garansi Distributor Menjadi Garansi Resmi Tanpa Menggunakan Resistor 0706 Ini Dan Setelah Bimber Cina Masuk Handphone Sudah Dalam Posisi Hidup Sekarang PR-nya Menggunakan Bimber Global Apakah Berhasil Download Sudah Selesai Download Oke Kita Akan Coba Fokus Ke Handphone Dan Sekarang Kita Hidupkan Handphone Tanpa Proses Unlock Bot Loader Tinggal Kita Angkat Resistor 0706 Dan Handphone Bisa Kita Flashing Menggunakan Bimber Global Ini Resistor Tanpa Unlock Lock Bot Loader Handphone Sudah Loading Dan Saya Akan Coba Cek Apakah Masuk Ke Menu Kita Tunggu Oke MIUI 11 Sudah Muncul Ya Ini Berhasil Ini Mantap Bahasa Bahasa Indonesia Lokasi Lokasi Indonesia Hubungkan Ke Jaringan Wifi Juga Terdeteksi Dengan Baik Kita Bisa Lewati Hingga Handphone Masuk Ke Menu Tanpa Terjebak Factory Reset Protect Jadi FRP Jadi Juga Bisa Kita Bypass Untuk Handphone Xiaomi Redmi 6 Stack Recovery Mode Ternyata Bisa Kita Atasi Permasalahan Karena IMMC Yang Bermasalah Sudah Kita Coba Eksekusi Di Video Sebelumnya Bisa Teman Teman Cek Di Deskripsi Dan Untuk Video Kali Ini Kita Bypass VMware China Menjadi VMware Global Perangkat Distributor Menjadi Perangkat Global Satu Slot SIM Menjadi Garansi Resmi Jadi Untuk Global Bisa Kita Coba Masukkan BIMBET Dengan R0706 Kita Coba Angkat Saja Oke Kita Cek Lagi Handphone Sudah Masuk Ke Menu Masuk Ke Setelan Kita Cek Tentang Telepon MIUI 11 Global Sudah Masuk Ya Mantap Keseluruhan Spesifikasi Kita Cek Untuk Versi Pita Basisnya Tidak Ada Masalah Untuk Status Cek Email Juga Tidak Ada Masalah Berarti Semuanya Sudah Aman Sudah Berhasil Sudah Mantap Semuanya Aman Versi MIUI Sudah Bisa Kita Ketuk Berulang Kali Kita Cek Apakah Masih Dalam Keadaan Bot Loadernya Terkunci Coba Kita Tengok Opsi Pengembang Masih Terkunci Ya Ternyata Jadi Memang Tidak Pakai R0706 Handphone Sudah Bisa Kita Bepas Dan Menjadi Fimware Global Masuk Masuk Telepon Bintang Pagar 06 IMEI Sudah Tidak Ada Masalah Dan Ini Resistor Yang Kita Angkat R0706 Sekecil Ini Bisa Untuk Membaipas Menjadi Fimware Global Semoga Tutorial Kali Ini Bermanfaat Air Kata Dari Kami Merapi Flasher Nantikan Tutorial Kami Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap